Intro Guna memberikan pemahaman dan membekali pedagang mama-mama asli Papua dengan berbagai pengetahuan, kelompok kerja POKJ Papua sejak Februari lalu aktif memberikan pelatihan-pelatihan yang dilakukan di beberapa tempat, baik di Balai Diklat Sosial, Kamkei Abepura, juga di Aula Kantor Distrik Maratami, Kota Jayapura. Di sini, mama-mama pedagang asli Papua datang dari beberapa pasar yang ada di Kota Jayapura, antara lain Pasar Hamadi, Yoteva, Skow, juga dari Pasar Sementara yang terletak di Jalan Percetakan. Materi yang disampaikan adalah pola hidup sehat, yang dalam sosialisasinya dilakukan oleh POKJ Papua dan beberapa instansi terkait seperti BKKBN dan BPOM. Selain itu, juga ada diskusi kelompok terarah Fokus Group Discussion, FGD. Diskusi kelompok ini adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik yang dilakukan melalui diskusi kelompok. Terima kasih telah menonton! Untuk kelompok lainnya bisa mendapatkan keseluruhan materi yang diajarkan. Untuk kelompok A, materi yang disampaikan adalah bagaimana berinteraksi ketika berdagang. Melalui 2S3T, yakni senyum sapa, tanya atau tawar, transaksi dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! yakni cek kesehatan secara rutin, penyiakan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres, yang disingkat menjadi cerdik. Kelompok C sendiri materi yang disampaikan oleh pihak BKKBN lebih menekankan pada fungsi keluarga, fungsi agama, fungsi cinta kasih, fungsi pendidikan, fungsi sosial budaya, dan fungsi reproduksi sehat. Mengenai ketahanan dan pemberdayaan keluarga, kami lihat mama-mama tua ini mereka berjualan di pasar, itu berarti dia sudah menambah pendapatan ekonomi keluarga. BKKBN punya program yang kira-kira sama, supaya keluarga itu berketahanan, itu dia itu antara lain dari sisi ekonominya harus kuat. Kemudian delapan fungsi keluarga itu, mulai dari fungsi agama, fungsi cinta kasih, kemudian fungsi reproduksi, fungsi, ini saya nggak urut ya, delapan, ada fungsi lingkungan, fungsi sosial dan budaya, kemudian ada fungsi lingkungan. Sebetulnya, mama-mama ini semua sudah melaksanakan delapan fungsi itu, tapi beliau-beliau ini tidak tahu bahwa, oh itu tau yang disebut delapan fungsi keluarga gitu ya. Saya terangkan satu-satu, kalau fungsi agama misalnya, mama-mama kalau di pasar dibangannya jujur, kemudian juga ke gereja, kemudian fungsi sosial itu saling tolong-menolong antara dengan tetangga, dengan saudara, dan lain-lain itu, semua itu sudah dilaksanakan. Dan di kelompok D, ada ibu-ibu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BP POM yang menyampaikan materi tentang kebersihan dan hidup sehat. Dalam kelompok diskusi tersebut juga diperkenalkan produk-produk yang ada di bawah pengawasan BP POM, termasuk di dalamnya tanggal Kada Luarsa. Badan Pengawas Obat dan Makanan BP dari instansi kami, kami kan mengawasi produk obat makanan, khususnya dalam hal ini soal pangan, jadi kami mengajarkan kepada mereka, harapan kami ketika suatu saat mereka kan mempunyai pasar yang sehat, mereka mungkin berdagang, bukan saja yang sederhana, tapi juga ada produk yang jadi. Jadi mereka belajar bagaimana bisa menyiapkan produk jadi yang benar, dengan melihat apakah sudah terdapat, kemudian apakah sudah keadaan luarsa, jadi mereka belajar untuk melihat hal itu. Kemudian juga bagaimana mereka harus mengemas makanan mereka yang mereka jual. Kemasannya itu seperti apa yang benar, yang sehat. Mama-mama dalam menerima materi yang disampaikan oleh para pemateri, tidak merasa bosan, karena diselingi dengan permainan, bernyanyi bersama maupun jadi tamop ala Papua. Kemasannya itu seperti apa yang benar-benar menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Secara keseluruhan, materi yang diberikan lebih kepada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran tentang kesehatan, tentang biaya anak sekolah, terus tentang usaha, tentang usaha jualan-jualan di pasar, terus kebersihan, yang ke depan saya minta supaya tempat jualan itu harus diperhatikan, supaya kita orang tua ini bisa berjualan di tempat yang layak. Kami terus semangat, semangat, dan luar biasa, mama-mama dan ambah-ambah dari pusat datang untuk mempelajari tentang jualan, kesehatan, untuk mengatur dalam keluarga, sehingga kami boleh mendapatkan, mereka punya cara-cara itu kami bisa terima dengan baik. Kami bersyukur kepada Tuhan. Ini bukan kehendak dan kehebatan kami, tapi karena semata-mata dari Tuhan. Tuhan buka jalan untuk ketemu dengan mama-mama Papua dengan baik, sehingga kami boleh ada di sini, dan kami boleh pelatihan dari pertama. Kami memberikan apresiasi kepada teman-teman Pogja, karena memiliki industri kami untuk menjadikan tempat sosialisasi bagi pola hidup sehat. Berharap apa yang disampaikan ini kemudian menjadi bermanfaat bagi kehidupan warga kami di Skowen. Hidup sehat sangat penting, bagaimana kita menerapkan hidup sehat di dalam keluarga kita, kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi anak-anak kita. Di Skowen, kami dari Pogja, Papua, berada di pelatihan selama satu hari. Bita kami bersama BKKBN, Bepom, dan dari Kehasan Sahabat Pulau. Harapan kami dengan mengajarkan pelatihan tentang pola hidup sehat, orang-orang bisa merubah perilaku mereka untuk menjadi individu yang lebih baik dan meningkatkan skill memperdagang mereka yang khususnya terkait dengan kebersihan. gemenosen Tuhan yang mengetahui, Honestly, kita akanwen Aleluya, aleluya, kusmena, aleluya, ya hampir, aleluya.